Intro Teman-teman yang mau belajar untuk tracking satelit Dengan menggunakan parabola Dismini Kita memerlukan satu aplikasi bantuan Supaya kita bisa dengan mudah dan cepat Untuk tracking dari satelit tersebut Aplikasi yang akan kita gunakan disini namanya Satfinder Jadi teman-teman ketik disini Satfinder Disini Satfinder saya sudah insti Teman-teman tinggal install Kemudian buka Disini teman-teman harus mengaktifkan internet dan GPS nya Jadi pastikan GPS nya diaktifkan ya Sekarang teman-teman mau tracking satu satelit Anggaplah satelit yang akan teman-teman tracking ini Yaitu China Sat 11 Di China Sat 11 ada TV media gratis Banyak sekali channel disitu teman-teman bisa tracking China Sat 11 itu berada di derajat 98 derajat is Teman-teman tinggal tekan disini Teman-teman tinggal tekan disini Disini muncul your location Jadi muncul nama desa dan nama jalan Disini ada satelitnya ada nama satelit dan derajatnya Jika teman-teman lihat disini ada azimut Azimut ini teman-teman lihat di kompas ada garis hijau dan garis merah Garis merah itu diam sedangkan garis hijau itu akan bergerak Jika kita gerakkan handphone Jadi disini teman-teman letakkan handphonenya di tempat yang datar Rata Kemudian teman-teman bisa geser Nah kompasnya ini derajatnya akan mendekati derajat azimut Disini azimutnya 270,2 derajat Jadi kalau teman-teman geser ke kiri atau ke kanan handphonenya Maka di kompas akan mendekati azimut Nah arah dari handphone inilah Yang menjadi arah hadapnya dari parabola dari teman-teman Kemudian teman-teman tekan itu yang gambar peta di atas Nah disitu ada garis merah Garis merah itu harus di tengah-tengah di antara hijaunya Jadi kalau teman-teman geser handphonenya Kalau garis hijaunya itu keluar dari garis merah Berarti arah hadapnya parabola solid teman-teman itu sudah tidak pas Jadi arahkan lagi geser handphonenya ke kiri atau ke kanan pelan-pelan Sampai di derajat azimut Tadi di derajat azimutnya 270 Kemudian teman-teman tekan tombol back di handphone Kemudian teman-teman harus pastikan Arah hadap dari parabola teman-teman itu tidak terhalang terhadap satelit Caranya teman-teman tekan 3 titik di kanan atas Kemudian teman-teman tekan show AR Nah show AR ini Akan menemukan tempat dari satelit yang ada di langit Jadi teman-teman harus mengarahkan handphone ini ke langit Sampai lingkaran merah ini naik ke atas dan berwarna hijau Jadi kalau sudah tepat berwarna hijau Berarti disitulah letak satelit Dan tidak boleh terhalang oleh gedung, pohon, atau benda apapun Supaya signal yang teman-teman terima nanti akan bagus sekali signal quality Oke mari kita coba Terima kasih telah menonton